Ya, pemirsa wakil wali kota Jambi melepas pelaksanaan Pawet Aruf untuk memeriakan pembukaan MTK tingkat kota Jambi ke-53 yang dituan romahi kejamatan Celutung, kota Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Udina, pamit undur diri. Sampai jumpa, Jek TV Inspirasi Kita. Pelaksanaan Pawet Aruf turut memeriakan pembukaan MTK tingkat kota Jambi ke-53 yang dituan romahi kejamatan Celutung selasa pagi 26 September 2023. Pawet Aruf tersebut dilepas langsung oleh wakil wali kota Jambi Maulana di depan asrama haji menuju Tugu Keris, kota baru. Pawet Aruf ini merupakan momentum perkenalan kafila dari perwakilan kejamatan kota Jambi yang akan dibuka langsung pada malam nanti. Maulana mengatakan dengan pelaksanaan Pawet Aruf diharapkan dapat mempererat tali selatu rahmi, persatuan dan kesatuan. Selain itu, rasa kebersamaan juga harus terus ditanamkan dan memiliki satu visi mewujudkan kesuksesan MTK. Sementara itu, Maulana juga menyebutkan bahwa peserta MTK kota Jambi ini melibatkan 3.000 lebih peserta yang ikut meramaikan dan memeriahkan MTK tingkat kota Jambi. Melibatkan seluruh elemen pembangunan di seluruh kecamatan kota Jambi dan kita lihat tadi besertanya mungkin lebih dari 3.000 yang sangat meria, ambisias sekali dalam rangka meramaikan syiarkan bisapak kontrol di bulan ke-53 tahun ini yang tuang lumayan adalah kecamatan yang berutub tapi karena ini di akhir masa jabatan, maka kita waksanakan kantor wali ke-53 tahun ini kemudian meria sekali dan nanti setelah lagi akan kita baca tujuannya adalah untuk mendorong UMKM kita supaya tumbuh dan inilah kursi bahwa apuran itu berkah dan berikan itu berkah dan berikan siapapun dan berikan Dengan akhir masa jabatannya, Maulana membenarkan bahwa MTK tingkat kota Jambi yang ke-53 ini sengaja dilaksanakan di kantor wali kota Jambi Selain itu juga akan dibuka pasar untuk mendorong UMKM agar tumbuh Terima kasih telah menonton!